Selamat menikmati Selamat menikmati Rohol kudus urabi hambamu Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan Ku rindu menikmati sabdamu Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan Rohol kudus urabi hambamu Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan Ku rindu menikmati sabdamu Amin Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita Dari Kitab 1 Samuel pasal yang ke-12 Ayat ke-16 Sampai dengan yang ke-25 Demikianlah, berfirman Tuhan Sekarang tinggallah berdiri dan lihatlah perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu ini Bukankah sekarang musim minuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan Supaya ia memberikan guru dan hujan Lihatlah dan sadarlah Bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Tuhan Dengan membintar Raja bagimu Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan Maka Tuhan memberikan pada hari itu guru dan hujan Sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel Berkata seluruh bangsa itu kepada Samuel Berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu Supaya jangan kayu mati Sebab dengan meminta Raja bagi kami Kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu Jangan takut memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan Melainkan beribadalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Janganlah menyimpang untuk mengejar lewat kesiasiaan yang tidak berguna Dan tidak dapat menolong karena semuanya itu adalah kesiasiaan belaka Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya Sebab namanya yang besar Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya Mengenai aku Jauhlah daripada aku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya Dengan segala hatimu Sebab kita huilah Betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya diantara kamu Tetapi jika kamu terus berbuat jahat Maka kamu akan dilenyapkan Baik kamu maupun rajamu itu Amin Bapak ibu saudara yang terkasih Kita kembali merenungkan firman Tuhan Bagaimana orang Israel yang meminta raja Menggantikan Allah sebagai raja mereka Mereka yang menginginkan raja yang langsung hadir di tengah-tengah mereka Seorang raja yang akan memimpin bangsa Israel Boleh seperti bangsa-bangsa yang lain yang memiliki raja Memimpin bangsa mereka Dan ketika orang Israel menginginkan seorang raja Allah memberikannya Walaupun mungkin Allah murka kepada mereka Karena orang-orang Israel telah melupakan Tuhan Menginginkan raja yang baru Tidak lagi menghendaki Allah sebagai raja mereka Terbukti Bapak ibu Bagaimana Samuel kembali memperingati orang-orang Israel Karena setiap permintaan mereka kepada Allah Yang membuat Allah murka kepada mereka Kalau kita tadi baca Bapak ibu Di ayatnya Yang ke-17 dikatakan Bukankah sekarang musim menue gandum Aku akan berseru kepada Tuhan Supaya ia memberikan guru dan puja Lihatlah dan sadarlah Bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Tuhan Dengan meminta raja bagiku Bapak ibu permintaan yang diinginkan oleh orang-orang Israel Adalah suatu perbuatan kejahatan yang sangat besar di mata Tuhan Karena apa? Selama ini adalah Allah yang telah memimpin mereka Allah yang menjadi raja mereka Allah yang telah mencukupkan segala kebutuhan mereka Namun ketika mereka melihat bangsa lain memiliki raja Mereka menghendaki seorang raja untuk memimpin mereka Dan ini adalah suatu perbuatan yang sangat jahat di mata Allah Suatu perbuatan yang sangat besar kejahatannya di mata Tuhan Sehingga Samuel memperingati mereka Bahwa apa yang mereka lakukan adalah suatu kejahatan yang sangat besar Dan itu diyakinkan dengan pekerjaan Allah yang luar biasa Lewat permohonan daripada Samuel Meminta guru boleh turun Dan juga hujan Walaupun pada waktu itu Bapak ibu tidak ada tanda-tanda Akan adanya hujan petir turun atau guru Karena pada waktu Samuel memperingati orang-orang Israel Pada saat itu adalah musim menuai gandum Dimana ketika musim menuai gandum adalah Waktunya musim panas Dimana tidak akan turun hujan Namun Bapak ibu ketika Samuel memberingati orang-orang Israel Dan berdoa kepada Tuhan Tuhan bekerja Menyatakan kuasanya Menyatakan kerasiatannya Sehingga ini boleh Membuat orang-orang Israel takut kepada Tuhan Atas setiap kejahatan yang terang mereka lakukan Kalau kita baca Bapak ibu yang ke-18 dikatakan Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan Maka Tuhan memberikan pada hari itu guru dan hujan Sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan Dan kepada Samuel Berkata seluruh bangsa itu kepada Samuel Berdoa lah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Alamu Supaya jangan kami mati Sebab dengan meminta Raja bagi kami Kaya menambah dosa kami Dengan kejahatan ini Bapak ibu Apa yang dilakukan oleh orang Israel Adalah suatu kejahatan yang besar dihadapan Allah Sehingga Allah membuktikan Bahwa apa yang mereka lakukan oleh suatu kejahatan yang besar Dimana ketika Samuel berdoa kepada Allah Allah juga menyatakan itu boleh terjadi Kedah sejahatan Allah Dinyatakan bagi orang-orang Israel Sehingga orang-orang Israel merasa ketakutan Bapak ibu kalau tidak ada yang ke-18 dikatakan Bahwa Takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan Dan kepada Samuel Bapak ibu saudara yang terkasih Mari kita renungkan dalam hidup kita Pernahkah kita seperti orang-orang Israel Yang ketika Allah sudah menjadi Raja mereka Memohon kembali Meminta kembali kepada Allah untuk memberikan Raja yang baru kepada mereka Dan dalam kehidupan kita sehari-hari Ketika Allah sudah memberikan secukupnya dalam hidup kita Kita meminta lebih lagi Bahkan tidak diinginkan oleh Allah Namun kita meminta terus kepada Allah Sehingga Allah marah kepada kita Bapak ibu saudara yang terkasih Dan kejahatan dilakukan oleh orang Israel Mereka sadari dihadapan Allah Dengan bagaimana Bapak ibu Mereka merasa takut dihadapan Tuhan Dan mereka memohon kepada Samuel Supaya Samuel berdoa kepada Tuhan Memohon atum kepada Allah Sehingga Allah boleh mengampuni kehidupan mereka Bapak ibu saudara yang terkasih Ini yang diinginkan oleh Allah dalam hidup kita Ketika kita melakukan hal yang tidak benar dihadapan Tuhan Mari kita berbalik kepada Tuhan Maka Tuhan akan mengampuni kita Maka Tuhan akan menolong kita Kalau kita baca Bapak ibu Di ayatnya yang ke-20 Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu Jangan takut Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan Melainkan beribadalah kepada Tuhan Dengan segetah hatimu Bapak ibu saudara yang terkasih Perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang Israel Membuat mereka takut dihadapan Allah Namun Samuel kembali menegukan mereka Samuel menghibur mereka Mengatakan kepada orang Israel Tetaplah berpegang Mengikut Tuhan Sungguh-sungguh beribadah Hanya kepada Allah Tetap setia Maka Allah akan memberkati kehidupan orang-orang Israel Demikian dengan hidup kita Bapak ibu Mungkin kita melakukan kesalahan dihadapan Tuhan Mari berbalik kepada Tuhan Memohon pengampulan daripada Tuhan Allah Sehingga Allah melayakkan kita dihadapannya Allah boleh berkenang atas setiap kehidupan kita Dan Allah kembali memberkati hidup kita Mari Bapak ibu kita membaca di ayatnya yang Kedua Kedua puluh empat dikatakan Hanya takutlah akan Tuhan Dan setialah beribadah kepadanya dengan sekenap hatimu Sebab kita huwilah Betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya diantara kamu Tetapi jika kamu terus berbuat jahat Maka kamu akan dilengapkan Baik kamu maupun rajamu itu Bangsa Israel kembali diingatkan oleh Samuel Bahwa apa yang telah mereka lakukan adalah suatu perbuatan jahat yang sangat besar dihadapan Tuhan Namun Allah masih berkenang dalam hidup mereka Hanya kalau mereka mau tetap mengikut Tuhan Beribadah dengan setia kepada Allah Tidak pergi menyembah dewa-dewa yang lain Mencari dewa-dewa kesesiaan Namun tetap berbaut kepada Allah Maka Allah akan menolong hidup mereka Maka Allah tidak akan memberkati kehidupan mereka Demikian juga dengan hidup kita Bapak ibu Mari tetap arahkan kepada Tuhan Dengan hanya takut kepada Allah Setia kepada Allah Tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita Berpegang teguh atas kebenaran firman Tuhan Maka Tuhan akan menolong hidup kita Walaupun Bapak ibu kita adalah sebagai manusia yang berdosa Namun Allah telah memperdamaikan kita Lewat putranya Yesus Kristus yang telah mati dikai sali Hanya untuk memperdamaikan kita dengan Allah Melayakan kita menerima berkat-berkat Yang dari pada Allah Ini menjadi suatu seruan bagi kita Bapak ibu Suatu peringatan dalam hidup kita Jangan pernah menduakan Tuhan Ketika kita melakukan kesalahan dihadapan Tuhan Mari kita langsung berbalik kepada Allah Memohon pengampunan daripada Allah Maka Allah akan berkat-berkat kita kembali Dan berkatnya akan sedang jasa Melingkupi kehidupan kita Amin Mari kita berdoa Bapak Surgawi Kaya bersyukur untuk renungan hari ini Bagaimana orang-orang Israel kembali diingatkan oleh Samuel Atas setiap perbuatan mereka yang begitu Besar kejahatannya Dengan meminta Raja Untuk boleh memimpin mereka Walaupun Allah telah memimpin kehidupan mereka Selama ini Namun mereka tetap ingin meminta Raja Sehingga Allah murka dalam hidup mereka Namun Allah tetap memberkati hidup mereka Asalkan tetap berpegang terus Kepada kebenaran firman Tuhan Mengandalkan Tuhan Setiap setia beribadah kepada Tuhan Allah Maka Allah akan memberkati kehidupan orang-orang Israel Demikian dengan hidup kami Ajar kami Tuhan juga tetap berpegang Kepada kebenaran firman Tuhan Mengandalkan Tuhan Tetap berbalik kepada Tuhan Allah Setia dan sentiasa Berpengharapan kepada Tuhan Sehingga hidup kami Walaupun sentiasa berkenan Dan diberkati oleh Tuhan Allah Hanya di dalam Yesus Tuhan Amba berdoa Haleluya Amin Shalom Bapak Ibu Selamat aktivitas Tuhan Yesus memberkati 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih.